Intro Saudara-saudariko yang terkasih selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia Hari ini Rabu 17 Januari tahun 2024 Saya teringat akan pengalaman seorang teman ketika ia berkunjung ke kota Tokyo Waktu itu ia sedang berada di dalam kereta Dan kebetulan di dalam kereta itu ada begitu banyak penumpang Sehingga ia merasa kesulitan untuk mencari satu kursi kosong Setelah mencari, mencari, dan mencari Jadi syukur kepada Allah teman saya ini bisa menemukan satu kursi kosong Dan dengan hati yang senang dan lega dia duduk di kursi itu Namun tidak lama kemudian Datanglah di hadapannya seorang wanita tua dengan tongkat di tangan kanannya Tentu teman saya ini merasa iba, merasa kasihan Dan dengan niat yang tulus, niat yang baik Menawarkan tempat duduknya untuk wanita tua ini Silahkan boleh duduk di tempat saya katanya Tapi rupanya niat baik teman saya ini Tidak disambut dengan sukacita oleh wanita tadi Wanita tua itu malah tersinggung Dia marah Katanya, saya masih kuat Saya masih bisa berdiri sendiri Jangan kesiani saya Tidak perlu saya dikesiani Ketika teman saya ini menceritakan pengalamannya ini Kita berdua pun tertawa terbahak-bahak Ternyata tidak semua perbuatan baik Tidak semua niat baik kita Akan disambut dengan sukacita Atau akan disambut dengan hangat oleh sesama oleh orang lain Hal yang serupa dialami oleh Yesus Yesus menyembuhkan seorang yang sakit Mati sebelah tangannya Tapi perbuatan baik Yesus ini Niat baik Yesus ini Tidak dianggap baik Tidak dianggap sebagai perbuatan baik Oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian Malah mereka menganggap itu sebagai suatu pelanggaran Sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus Mereka gagal melihat kebaikan Mereka gagal melihat kasih di dalam perbuatan Yesus Saudara-saudariku Kadang kita juga menjadi seperti orang Farisi dan orang-orang Herodian ini Kita gagal melihat kasih Tuhan dalam diri kita Kita gagal melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita Kita gagal melihat kebaikan dalam diri orang lain Mata kita masih lebih mudah melihat kekurangan orang daripada kelebihan mereka Telinga kita masih lebih senang mendengarkan cerita-cerita tentang kesalahan orang dibandingkan cerita-cerita tentang kebaikan mereka Mulut kita masih lebih suka berbicara tentang kekurangan-kekurangan mereka daripada kelebihan-kelebihan mereka Hari ini kita semua diajak, diingatkan, ditegur Supaya mulai sekarang latih mata kita untuk melihat kebaikan dalam situasi apapun Latih telinga kita untuk lebih senang mendengarkan kebaikan orang daripada kejelekan mereka Latih mulut kita untuk lebih banyak mengeluarkan kata-kata yang baik daripada kata-kata yang kurang baik Hari ini di kantor, di sekolah, di tempat kerja, di jalan Mari kita mulai untuk melatih pikiran perkataan, perbuatan, mata, telinga, dan mulut kita Untuk supaya bisa lebih mampu melihat kebaikan daripada kekurangan orang Dengan demikian, saya yakin dan percaya kita pun perlahan-lahan akan semakin mampu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam diri kita Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Tudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton